oke guys jadi sebentar tadi singgah dirumah dulu dan tukar baju lepas ini kita pergi ke kebol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kita akan angkut dia di bawah pokok sekarang masa untuk berangkut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bawah ini ada anak sungai selamat menikmati 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 jadi kita akan tanam dia disinilah tuh nih sempadan dengan yang sebelah itu tanah orang punya lah nanti kami sini jadi tanam sini lebih kurang 60 pokok yang geng dia dulu tuh yang kami dah tanam dulu tuh ada 78 pokok sana tuh dah besar dah setahun dah genap setahun lepas setahun bila nak dapatkan stok baru tak dapat asyik-asyik tak ada stok last last booking bulan 12 baru dapat tak boleh bulan empat tahun ini ada rugi masa lah lebih setahun kalau tak memang dah besar macam tu sana ada pokok nanas yang tu kebun masih ada pokok nanas tu bawah-bawah tu 78 pokok sini nanti 80 pokok adalah 150 nak cakap jadi tokek sawit tidak lah pakai ngopi-ngopi bolehlah bosku hahaha pakai ngopi-ngopi saja oke guys jadi lepas ini saya belanja tengok sikit pokok nanas pokok nanas yang bapak saya usahakan tempat saya dan mak saya lah oke ini dia guys nah inilah pokok-pokok nanas yang diusahakan oleh bapak saya dan mak saya dah ada buah dah lah lebih dalam 4000 pokok 4000 pokok nanas 4 ke 5000 rasanya mula-mula kami tanam 2000 pokok lepas itu tahun kedua tahun ini tambah 4000 pokok 5000 lah 5000 jadi yang kali kedua memang kita tak perlu nak dapatkan dia punya benih nanas kita ambil saja daripada pokok-pokok yang dah lama oke ya dia 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 semua sini nanas guys tapi nanti kalau nanas tidak buah boleh tanam juga semua nanasnya sebab sawit dia masih satu tahun umur satu tahun jadi boleh tanam nanas di tengah-tengah tengok ini umur pokok setahun genap setahun yang lama jadi ada satu pokok yang ini pokok ini tak tahulah di pelik sikit ketumbuhan pertumbuhan yang pelik sikit dah ada banyak tapi daun dia macam ini siapa yang yang berpengalaman dengan sawit boleh komen bagus ketidak pokok pokok ini daun dia lain-lain sikit daun dia tak macam daun yang usah dia dahan dia bengkok-bengkok bergulung-gulung jadi siapa-siapa yang pakai sawit nah boleh komen boleh digunakan ataupun kita tukar pokok Hai tukar dengan pokok baru Oke boleh komen di bawah yang lain oke yang lain pada masalah ini umur satu tahun ini dah umur satu tahun tahun empat ya pertengahan tahun empat eh bulan empat tahun lepas besar ini kebun yang kedua alas nanya kebun yang pertama tuh yang ada sebelah lain tempat yang ini kira tanaman penanaman untuk kebun yang kedua yang ini putar berapa bagus daunnya ya udah saya labu guys yang sana tuh memang kompeni punya kompeni sawit oke guys jadi ah kami bertiga saya amat saya dan juga bapak saya sudah pun mengangkut anak pokok sawit tadi ya sebanyak 80 pokok jadi kerja dia memang enggak susah lah ya sebab kena angkut tiga kali oke dari kereta tolak guna kereta sorong lepas tuh turunkan angkut lagi melalui titi buloh sampai ke tempat yang ketiga dari kereta turun bawah dari bawah kereta naik kertas sorong lepas tuh punggah turun lepas tuh naik lagi guna angkut guna tangan pergi seberang guna titi buloh jadi memang kerja dia agak susah lah ya tapi apa boleh buat memang itu dah kerjanya jadi tak ada kuli juga sendiri jadi sendiri kuli lah sendiri sendiri tokek sendiri kuli hahaha ok jadi itu saja perkongsian untuk hari ini ok jadi bolehlah like ataupun komen di bawah ok dan yang belum subscribe boleh subscribe kirik channel eh jadi itu saja bosku itu Dave hai akhir but guys beginilah perahu ulama kami dulu masih ada sisa perahu batang kayu memang tak ada injen lah macam kenu dulu sungai sekarang ini dah jadi anak-anak sungai kalau dulu sungai Oke jadi hari ini udah selesai menanam anak pokok yang kita ambil hari itu banyak 80 pokok apa macam kebun alah baru guna batik guna batik guys sambil-sambil sambil-sambil bisa membuang telur ya jadi sekarang jam pukul lima setengah kita balik lah yaaah 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 Terima kasih telah menonton!